Itu kan membangun senyawa kita gitu loh, udah iya jadi punya fighting spirit gitu, nah kalau ditanya kenapa sih caranya ibu resepnya apa bangun PDI dan lain sebagainya, karena yang ikut saya tuh tahu bahwa ibu ini bertanggung jawab, gak akan melarikan diri dia gitu waktu Sekolilo. Sekolilo pada nanya kan karena saya tahu senarionya itu mau apa gitu waktu itu karena anak-anak kecil-kecil itu yang ikut saya kami kamar saya toksek ada foto saya juga lagi gitu ada di tempat tidur karena praktis yang boleh dibilang tidak bisa tidur tidur kamar saya itu tempat pertemuan mereka datang dan lain sebagainya jadi mereka hanya satu tanya sama saya. Mbak kalau ada kejadian apa-apa Mbak mau duluan pergi apa enggak? Saya sama sama kalian waktu itu Pak Bimantoro mungkin tahu boleh di wawancara dalam bagian ini datang bawa apa itu namanya ya polisi yang mobil polisi tutup-tutup itu apa namanya saya suka gitu kalau sama kendaraan. Pintah saya untuk mau dibawa saya bilang loh Mas saya panggil beliau Mas. Terus kalau saya ini anak-anak ini bagaimana? Saya bilang aduh mbak gitu katanya. Saya tahu kok rencana kalian saya langsung bilang begitu senarionya saya tahu makanya saya tinggal di sini udah Mas anak pegio cuman tolong aja ya saya bilang jangan polisi itu ikut-ikut loh tau sebenarnya apa yang mau terjadi. Nah jadi anak-anak kecil-kecil itu yang mungkin sekarang berpada tua-tua sama tua sama saya apa mereka itu saya suruh begini kan itu gedung Sukolilo tau 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 umpamanya kalau inget kan gedung-gedung gitu ya nanti kan ada daerah apa tempatnya disitu disitu. disitu tuh setiap setiap itu ada apa namanya sospol-sospol jaman dulu tuh apa namanya asospol apa-apa ya tiap itu jadi di tiap gedung itu tapi itu kan mbak pinter banget mereka mereka itu mata dan kuping saya jadi dia bilang mbak rupanya di gedung kita itu asospolnya itu yaudah loh mbak. sama ini intel gitu oh gitu yaudah menengbaik gitu pokoknya udah tahu gitu udah nih jadi tiap kali kan mereka kasih laporan jadi saya kelihatannya di kamar aja gitu jadi suatu ketika mbak itu kenapa sih kita lihat di bagian lapangan itu kok ada bensin sama anduk. itu loh anduk itu loh anduk apa dulu anduk putih gitu loh apa itu loh apa ya saya inget tapi lupa nama terus aku bilang gini apa kita mau dibakar ya mbak. saya kan selalu menenangkan. lupa ngomong apa kok kita mau dibakar kayak sate. gue bilang. gitu ya mbak yang dilihat gitu ya mbak. ini mau dibakar lah jubuk enandu e. jadi saya suka bahasa jawa ya juga nandu e. jubuk enandu e. bensinnya itu kamu ini buang, itu apa di duang itu ke rumput nah yang jirigen itu diteruh di jirigen jirigennya mbak goleono tempat di yang gak akan ketemu orang gitu ya mbak. Gitu wah kok susah Gitu aku bilang Padahal disini saya ya sebetulnya Kedat kedut Akhirnya Udah terus ketika Menunggu jam 12 itu Setelah saya ini Kembali lagi jadinya Itu apa namanya Saya langsung bilang masuk kamar semua Kunci kamar Tidak ada siapapun yang ngetok Boleh dibuka Kamu udah siap-siap seluruhnya Nanti tunggu sampai jam 12 Kalau jam 12 Saya gak ngasih arahan Kamu tetap tinggal Kalau nanti Gaya pemimpin tau Iya dong Kalau nanti setelah jam 12 Gak ada apa-apa Nah begitu ayam berkokok Siapa yang bisa paling dulu keluar Keluar Mulai pulang kamu Semua Gitu Gitu loh pertanyaan saya Boleh sombong Kalau ini saya Ada gak pemimpin Gaya gituan Saya mau nanya Tolong sebut Itu Tanya kalau gak percaya Boleh Masih ada Komar Sopo Rahmat Siki Si Brengoski Rudy Banyak yang ini Yang masih Kalau cerita sekarang Guyon-guyon ketawa-ketawa Kalau dulu gak ada Mbak gitu Kayak apa Kayak ini Kayak cari kacir Untung gue tahan Saya kalau gak mau Udah luar-luar gue Darjawa Pokoknya Hayo aja Betul Belum lagi Kalau dibikir Dibikir orang Irian itu Maunya buruh orang aja Teriak-teriak Di kamar Aku meneng Udah teriak aja Kamu semuanya Apa maunya Pokoknya panggil Apa Ya di kamar saya Nah yang lucu Suatu ketika Udah jadi Keterusan Ini Gak tau Mau dimasukin Apa gak Seizin saya Kayaknya gak perlu Jadi Udah bener kan Tadinya udah mau ke haos Mau dibikin Haos Ya akibat Saya sudah perintahkan Pada masuk Ke dalam Ada intel Dia itu Selalu ngikuti saya Saya tau Anak muda Kesian deh Jadi Jadi kamar saya Kamunya siri Depan itu intel Jadi kalau mau mandi Saya buka dulu kamar Dulu-duluan Nanti kadang-kadang Saya Keluar Bukanya Tau-tau dia buka pintu Kadang-kadang Saya ngintip Sengaja Dia udah keluar Kepalanya Saya buka pintu Ya tapi Kalem lah ya Selamat pagi pak Gitu Saya bawa ember Bayangin mandi Pake ember Anak airnya Di itu Sukolilo Keruh Iya Ada tuh foto Ntar kasihin Aku lagi Ada handuk lah Apa Jadi Ya sudah Saya pikir Ya udah niat Mau diapain Nah itu Apa Si adik itu Dia tuh Nggak disitu Kamarnya Jadi Saya lihat Dia tinggal Bingung Saya geret aja Dia masuk kamar Tak kunci Saya duduk Gitu Terus Kan kayak Apa Jadi kayak Gitu orang Kalian Linglung Udah Kamu Diam aja Nanti Kalau kamu Udah selesai Kamu keluar Di kamar saya Nih Orangnya Udah lupa Nanti Nanti kalau Kamu Diperiksa Bilang Saya ditangkep Bumeka Di kamarnya Jadi Loh bener Loh Nanti kamu Jadi gak bisa Melaporkan Ini dong Senario Yang tidak berjalan Dengan baik Udah nih Nah terus Suatu ketika Udah selesai Saya diundang Dia menikah Terus bilang Tolong dong Mbak Kalau bisa dateng Oh iya aku dateng Ingat banget Saya di balai kota Nah sudah Itu Jadi lega lah dia Karena Oh iya Karena Saya bilang Saya sebetulnya Kenal Sama Mbak Mega Gitu Jadi Nah itu Peristiwa yang Menurut saya Lucu Tapi Yang menegangkan juga Nah yang lucunya Terus Waktu Duduk-duduk Ketika di Ini Pernikahannya Itu ada Satu Mungkin Bostia Bilang Kalau Boleh Boleh gak Saya ini Ngobrol Oh boleh aja Kan udah liwat Jadi nanya Gini Itu lagi yang lucu Kok bisa Ibu Panggilnya udah ibu Ibu benernya Ibu tuh punya ilmu Apa toh Kok pake keilmu Ini ada apa toh Aku bilang Lah kami tuh Menyadap Atas Bawah Sampai kiri Kamaran kanan Kenapa gak masuk ibu Masa sih Aku sampai bilang Saya gak tau Kok pake ilmu Iya lho bu Ampuh banget Saya sendiri Jadi Dalam batin Keren dong Gue Orang saya gak tau Dia sampai gitu Serius Banget Nah itulah Hal-hal yang saya alami Jadi kalau ditanya Apa sih resepnya Lahir batin Mesti bonding Yang namanya sama rakyat Bukan hanya mempergunakan Namanya Itu buktinya Saya gak tinggalkan mereka Tatak aja Saya Lah iya Kalau sekarang kan Banyakan Aduh Udah lah Banget 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 Banget